Jurnalis televisi Maluku Utara menyalurkan bantuan sembako pada warga yang terdampak gempa magnitudo 5,2 di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu. Pembagian sembako diserahkan secara simbolis kepada Bupati Halmahera Selatan untuk diserahkan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran bantuan sembako secara simbolis oleh jurnalis televisi Maluku Utara ini diberikan langsung kepada Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasumba. Tujuannya untuk berbagi meringankan beban kebutuhan hari-hari warga terdampak gempa di Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Bantuan sembako ini akan disalurkan di dua tempat yaitu di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan dan Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan. Berterima kasih kepada komunitas jurnalis TV yang tentu sangat besar kepedulian terhadap warga masyarakat Halmahera Selatan yang tidak hanya pada gempa, ya dampak gempa tetapi sudah sejak lama menjadi pemerintahan saya dan jajarannya dan kemudian masyarakat hampir setiap saat kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini komunitas jurnalis masih juga punya kepedulian besar terhadap masyarakat Halmahera Selatan dan mudah-mudahan ini tetap kita jaga kebersamaan kita untuk Halmahera Selatan yang lebih baik ke depan. Untuk diketahui berdasarkan data dari BPBD setempat, bahwa dampak dari gempa Mangditudol 5,2 yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan beberapa waktu lalu mengakibatkan 890 rumah warga mengalami kerusakan. Mufri Tawari, Halmahera Selatan, Maluku Utara